Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman ya. Mohon maaf ya tadi agak lama karena cari tempat dulu. Tadi ada ini ya, karena di ruangan rapat. Jadi takutnya berisik. Bentar teman-teman. Kita sudah lengkap ya. Oke. Mungkin sebelum kita mengawali kelas kita hari ini. Agak baiknya kita memulai kelas ya. Dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Kemudian untuk teknis hari ini ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi teman-teman mungkin habis kelas jam 9.40. Tapi saya tarik pukul 10 ya. Karena nanti mungkin kami ada kegiatan nih acara PKKM teman-teman. Terkait dengan Kampus Merdeka. Jadi nanti saya pukul 11.00. Sudah balik teman-teman dari Bandung ke Jakarta. Jadi mohon maaf ya. Takutnya nanggung gitu. Jadi saya tarik ke puluh 10 ya. Biar kita lebih leluasa untuk mendiskusikan terkait dengan UTS. Untuk hari ini mungkin saya izin share screen dulu ya. Silahkan teman-teman yang sudah join bisa mengisikan resensinya. Saya izin share screen dulu. Kita bahas terkait UTS dulu aja kali ya. Karena di dalam pokok bahasan ketujuh kan ada mini project ya. Sebentar. Jadi mungkin ada beberapa rekan mahasiswa yang menanyakan ya. Terkait teknis untuk UTS kita. Sebenarnya teman-teman ya. Saya ganti koneksi aja ya. Ternyata kan Wifi-nya di hotelnya kurang bagus. Saya switch dulu koneksi sebentar. Karena kemarin itu saya ada kelas tuh putus-putus. Daripada nanti ini ya. Sebentar mumpung masih di awal. Oke coba ya saya tes dulu. Oke. Nah ini saya izin share screen dulu ke teman-teman. Untuk teknis kita ya. Nah silahkan teman-teman ada presensinya tidak. Kayaknya belum dibuatkan ya. Saya buatkan aja sih teman-teman. Kalau enggak nanti presensi dari saya juga enggak apa-apa. Tapi untuk bukti ya. Saya buatkan dulu presensinya. Nanti silahkan bisa diisi sebentar. Belum dibuat ya ternyata. Karena kebetulan mohon maaf ya teman-teman ya. Banyak Bapak Ibu dosen yang memang lagi ada dinas teman-teman. Kebetulan Bu Helena juga dengan saya. Tapi beliau langsung ke Jogja. Kemudian Budekan juga ya. Jadi kami kebetulan memang sedang ada kegiatan di luar. Jadinya mungkin ini ya. Tidak bisa langsung seperti biasa. Untuk berinteraksi kayak kita normal ya. Bentar. Sudah kayaknya untuk kelas B. Silahkan dicek ya. Pukul 10 sampai 11 ya saya isinya. Oke. Bentar. Kita balik lagi di sini ya. Nah untuk UTS kita bahas dulu ya. UTSnya kita samakan aja konsepnya ya. Jadi biar kita satu suara sebentar. Untuk mini project di sini mungkin teman-teman bisa merujuk ke halaman leaks ya. Untuk teknisnya di sini disampaikan ya. Soalnya buatlah rancangan basis data sesuai salah satu studi kasus. Kemudian buat basis data ke dalam DBMS-nya. Berarti nanti teman-teman boleh pakai terminal atau command line. Atau langsung ke localhost BHP ma admin. Tapi teman-teman implementasikan ya di dalam DBMS-nya. Kemudian buatlah makalah ya. Kemudian secara lengkap mulai dari pendahuluan. Oh berarti nanti teman-teman memberikan ini ya intronya dulu pendahuluan. Terkait apa yang teman-teman ingin uji coba kan ya di dalam basis data. Kemudian hasil basis data yang sudah dibuat. Nanti buat query ya teman-teman ya. Dari hasil basis data yang dibuat. Nanti kemudian teman-teman melakukan pencarian ya. Minimal sepuluhnya. Di sini sebenarnya lebih ke teman-teman menyusun sebenarnya query. Ini maksudnya agak sedikit ini. Kalau saya sendiri memahaminya gini teman-teman. Nanti teman-teman membuat makalah. Di mana di dalam makalah teman-teman memberikan suatu pendahuluan. Teman-teman ingin mengangkat kasus apa gitu ya. Misalkan seperti mungkin terkait proses apa gitu ya teman-teman. Apakah itu misalkan kayak akademik ya. Nanti berarti ada data mahasiswa. Data mata kuliah dan sebagainya. Nah terkait apa yang teman-teman kasusnya ingin diangkat. Kemudian dibuat teman-teman nanti query-nya. Di mana setidaknya diminta ya. Ada angka minimalnya. Minimal itu sepuluh ya. Untuk query-nya mungkin di sini ya. Query-nya kita minimal sepuluh. Di mana kalau yang di awal mungkin tadi teman-teman agak lihat ya. Di awal mungkin sekitar jam 7.30-an apa ya tidak salah. Itu kan baru ini ya. Trigger 3, VU 3 ya. Tadi saya tambahkan satu teman-teman saya request tadi. Bu Helena. Boleh bu minta izin tambah satu ya. Subquery. Karena kita belajar terkait ini ya. Complex query. Di mana teman-teman banyak kembali merefresh terkait complex query ya. Biar teman-teman sekalian mengimplementasikan subquery-nya gitu. Kemudian sampai daftar pustaka di sini. Nanti kalau misalkan teman-teman mungkin mencari referensi ya. Dari suatu website ataupun mungkin buku. Boleh disertakan. Itu lebih baik untuk disertakan ya. Jadi untuk referensi. Nah tadi mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman kita. Terkait dengan teknisnya apakah individu atau kelompok. Saya diskusi juga dengan Bu Helena. Kalau saya pribadi sih mungkin lebih prefer kelompok ya. Bu Helena juga ya. Jadi kami tadi diskusi hasilnya kelompok. Teman-teman. Kemudian untuk teknis berapanya ya. Kalau saya biasanya lebih ke referensi mahasiswa ya. Berapa. Tapi tadi saya tanyakan ke beliau. Lima gimana ya Bu gitu. Beliau bilang antara empat sama lima tidak apa-apa gitu. Kalau di kita kan ada 35 ya teman-teman ya. 35 berarti misalkan dimaksimalkan ya. Berlima-lima juga enggak apa-apa sih. Silahkan teman-teman gimana gambarannya. Untuk teknis seperti itu. Kiranya ada yang keberatan. Atau mungkin punya saran yang lain. Boleh silahkan. Karena hari ini mau kita bahas. Gimana Mas? Bahkan kita pas semester satu juga udah. Ada kelompok buat projek. BPD. Berapa? Berapa Mas? Itu ada yang. Kalau enggak salah sih ada yang lima orang Bu. Itu nanti kita lanjut yang lalu atau gimana Bu? Kalau saya sih terserah teman-teman ya. Bahkan gini teman-teman. Jujur yang kelas kemarin ya. Karena saya kan mengampu kelas D. Kelas D itu posisinya kalau enggak salah 42 teman-teman. 42 mahasiswa apa ya. Pokoknya ada 40-an teman-teman. Lumayan banyak untuk kelas D. Dimana kelas D itu alhasil. Kelompoknya gede banget. Even satu tem itu isi tujuh apa ya. Untuk pengumpulan final projek yang semester lalu. Cukup besar. Kalau saya sih biasanya enggak terlalu ini ya. Maksudnya enggak terlalu. Apa ya. Stretch ke mahasiswa ya. Jadi biasanya preference itu saya kembalikan ke teman-teman. Karena ada gini di teman-teman. Mungkin pada prakteknya. Saya kurang tahu kalau di kelas B ya. Semoga lebih baik ya. Kalau kelas D itu ada. Kadang mungkin ya namanya teman ya. Kadang ada yang misalnya grouping. Yang ini-ini aja gitu teman-teman. Jadi enggak mau nge-group sama yang lain. Saya juga agak kesulitan. Tapi kalau misalkan teman-teman. Jadi kan biasanya groupingnya itu-itu aja. Ada yang pengen mungkin biar random gitu ya. Tapi kalau random itu saya takutnya gini. Kalau saya. Untuk preferensi kelompok. Saya kembalikan ke teman-teman aja ya. Nyamannya gimana. Atau cocoknya sama siapa gitu ya. Karena takutnya saya tuh gini. Kalau saya yang milih. Nanti teman-teman misalkan kurang cocok ya. Nanti kan kita ngerjain sesuatu ya. Nah takutnya kurang nyaman teman-teman. Kurang optimal dalam mengerjakan. Makanya biasanya untuk teknis. Silahkan terserah teman-teman. Keputusan kelas gitu. Kalau pengen katakanlah ya. Random mungkin kalau saya. Urut list by name. Tapi kalau misalkan. Ingin berdasarkan. Pilih sendiri ya. Silahkan. Kalau saya mungkin enaknya pilih sendiri kali ya. Karena kaitannya kita ada pekerjaan. Dan teman-teman mungkin tahu ya. Kiranya ya siapa yang bisa. Cocok untuk bekerja sama gitu ya. Kemudian untuk teknis jumlah. Kita tadi kan ada yang enam. Ada yang lima. Saya kembalikan ke teman-teman. Enggak apa-apa. Silahkan. Yang penting teman-teman bisa. Mengerjakannya berkelompok. Jadi bisa diskusi sih. Kalau saya biasanya gitu. Yang lain. Gimana. Untuk kebijakan. Seperti ini. Jadi boleh lima. Boleh enam. Enggak apa-apa. Karena kita berhubung 35 ya. Tentunya pasti ada yang. Enggak selalu pas juga. Kalau lima sih pas semua. Cuman. Saya kurang tahu. Kalau. Kalau memang kondisinya ada yang enam. Enggak apa-apa. Kalau saya. Kemudian sama. Apakah kelompoknya mau baru. Ataupun pakai yang kemarin. Silahkan. Mungkin. Apa ya. Misalnya. Prevency. Atau mungkin. Nyamannya. Biasanya saya kembalikan ke teman-teman sih. Rasanya enggak terlalu banyak ikut. Ini ya. Ikut andil untuk pembagian ya. Karena teman-teman biasanya. Saya lebih enak. Teman-teman pilih sendiri aja deh. Kemudian nanti kiranya. Kalau misalkan mau samaan. Dengan yang kemarin. Silahkan. Atau mau diubah boleh. Yang penting harapan saya. Satu. Kelas. Jangan sampai ada yang tidak dapat kelompok ya. Saya minta itu. Itu aja. Pesan saya. Karena kemarin sampai kayak gitu teman-teman. Di kelas D itu. Jadi saya cocok-cocokan. Ada yang mungkin kurang cocok dan sebagainya. Enggak dapat kelompok. Teman-teman. Dan bahkan ketua kelasnya sendiri. Kemarin sampai enggak dapat kelompok. Saya. Ya jangan sampai kayak gitu. Gimana caranya. Itu teman kalian. Jadi. Pastikan teman kalian dapat. Tim. Gitu ya. Gitu aja sih permintaan saya. Oke. Gimana Mas Rivaldo? Mau nanya. Kan. Di. Surat edaran itu kan. Katanya. UTS itu kan. Angkatan 21 kan. Offline ya. Berarti ini kalau. Angkatan offline ya. Ya. Berarti kalau SBD ini kan. Kita suruh buat. Ini apa. Ini proyek ya. Itu kita. Berarti UTSnya cuma ngumpulin. Atau datang kampus. Atau gimana? Kumpul aja Mas. Gak apa-apa. Kumpul aja. Kumpul aja cukup sih kalau saya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak usah ini ya. Karena. Nanti ini juga kan. Sebenarnya memang. Kalau ngoreksi itu kan. Enak pakai. Kalau kita dulunya pakai kertas ya. Tapi. Ya sudah. Kalau. Misalkan memang. Kita bisa diakomodir digital. Digital saja. Gak apa-apa. Nanti mungkin saya konfirmasi lagi aja kali ya. Di kampus teknisnya saya takutnya teman-teman harus ngisi lembar-lembar tertentu itu loh. Kalau ujian offline tuh. Karena ujian offline baru ini ya teman-teman. Karena pertemuan di semester sebelumnya. Untuk UTS kan kita masih online. Jadi untuk format apa ya. Kalau normalnya kan biasanya namanya kita ujian ada kayak berita acara ya. Nah berita acara itu apakah harus. Kalau setahu saya di dalam format berita acara itu tidak memuat nama-nama teman-teman sih. Jadi nanti hanya saya laporkan jumlah mahasiswa yang ikut ujian berapa gitu ya. Yang tidak adil berapa gitu ya. Jadi tidak menyebutkan harus ada kalau kayak kita ujian itu ya. Yang tanda tangan, list nama itu ya. Itu kayaknya gak ada sih teman-teman. Tapi nanti mungkin saya konfirmasi lagi aja ya. Keaturan di fakultas gimana gitu ya. Atau di prodi gimana ya untuk teknisnya. Tapi untuk sementara saat ini. Kita nanti submit saja ya. Jadi sama dengan kelas C. Ini kelas C tuh kelasnya Bu Elena ya. Bu Elena geser ke kelas C. Nanti saya buat tempat untuk submitnya saja ya. Sama seperti kelas C. Nanti teman-teman cukup mengumpulkan di sini dulu. Jadi untuk sementara nanti kebijakannya seperti ini. Gimana nanti mungkin deadline-nya kita samakan saja ya. Ini belum ya. Tanggal 30. Oh udah. Langsung tanggal 30 nih teman-teman ya. Nanti di submit di sini aja sama. Untuk deadline juga mungkin saya samakan aja. Gitu. Teman-teman gimana. Ada yang mungkin saran lain. Atau mungkin keberatan dan sebagainya. Silahkan. Jadi nanti saya konfirmasi lagi aja kali ya. Untuk. Saya takutnya sih ada presensi. Kalau tidak sih. Teman-teman online aja. Jadi gak usah repot-repot. Gitu. Mungkin. Gimana. Ada yang meragukan. Atau ingin dikonfirmasi dan ditanyakan. Untuk kebijakan yang kita tentukan ya. Maaf. Jadi untuk. Silahkan Mas. Ini berarti tugasnya tuh. Banyak untuk teori ya Bu. Mungkin praktikum ada lagi. Bagaimana. Praktikum sepertinya iya sih Mas. Nanti coba saya cek dulu. Kita cek dulu. Di dalam listnya. Untuk praktikum sih. Saya belum ada konfirmasi ya. Sebentar. Ini ya. Kelas praktikum. Oke. Untuk kelas praktikum belum ada sih teman-teman. Nanti coba saya inikan lagi ya. Sebenarnya biasanya kita sepaket ya. Kalau model yang kemarin ya. Yang diganjil itu kan kita sepasang ya. Antara praktikum basis data sama teori pengantar basis data. Jadi kalau bisa sepertinya kita nanti coba ya. Nanti saya ini apa namanya. Konfirmasi lagi juga dengan tim ya. Kalau bisa mungkin teman-teman pengennya sekalian aja kan ya. Kalau misalkan untuk praktik sama ini ya. Kan praktis ya. Iya kan praktis kan ya. Nanti coba saya konfirmasi lagi ya gitu. Karena memang ada beberapa hal gitu ya. Mumpung belum fix ya hasilnya. Jadi nanti coba saya beri masukan. Kalau dari teman-teman nanti. Biar kita bisa satu tugas. Tapi untuk dua sekalian. Jadi teman-teman bisa lebih ini ya. Apa namanya. Waktunya bisa digunakan untuk yang lain gitu. Oke. Ada saran tambahan atau yang ingin disampaikan nanti. Silahkan teman-teman. Nanti biar sekalian saya konfirmasi. Berarti kurang itu ya. Untuk teknis nanti kita pertemuan ujian. Sama dua ya. Catatan untuk saya ya. Kaitannya nanti apakah bisa sama atau tidak dengan praktikum. Saya ada dua PR yang harus ditanyakan. Kemudian silahkan. Yang lain. Ada tambahan dari teman-teman. Boleh. Mumpung masih ini. Kalau tidak ada kita geser ke pengganti tadi. Kebijakan untuk kelas pengganti teman-teman. Yang ingin saya bahas. Gimana. Kalau yang tadi UTS gimana. Aman. Apakah masih ada masalah. Kalau nanti ada yang lupa. Tidak apa-apa teman-teman. Nanti kita. Teman-teman japri di WA Group. Tidak apa-apa. Disampaikan saja. Atau japri ke saya juga tidak apa-apa. Silahkan. Nanti saya coba akomodir. Katakanlah. Kadang-kadang misalkan lagi diskusi. Teman-teman lupa ya. Kalau nanti keingat. Ada yang saran atau dan sebagainya. Tidak apa-apa. Tapi segera saja ya. Soalnya takutnya saya sudah. Difikskan nanti. Apa namanya. Sudah diedarkan sih. Kayak tadi tuh. Pagi sebelum ini ya. Sebelum kelas tadi saya tambahin dulu ya. Untuk subquery-nya. Biar kita sedikit membahas terkait dengan kompleks query-nya. Ada yang ingin ditambahkan? Untuk UTS. Saya kira cukup ya. PR-nya dua. Untuk UTS. Untuk saya tadi pertanyaannya. Kemudian untuk pengganti teman-teman. Sebentar. Yang pengganti ini. Kita cek dulu ya. Yang praktikum sistem basis data. Saya tuh utang di pertemuan berapa ya. Bentar ya teman-teman. Karena saya utang beberapa kelas. Jadi saya lupa. Ini sudah ya. Ini tiga juga sudah ya. Tiga sudah. Empat dan enam. Empat ini. Coba. Oh iya empatnya saya belum ya. Pengumpulan tugas kelas C ya. Saya belum ada tetap muka ya. Oke. Di pertemuan empat. Dan juga pertemuan enam. Oke. Oh iya. Karena kemarin saya ada kegiatan ini ya. Untuk penelitian sih. Oke. Terima kasih mas. Empat dan enam ya. Tadi kan teman-teman ini ya. Memberikan saran untuk mengambil kelas ini. Apa namanya. Lab ya. Mengambil apa. Kelas offline untuk lab ya. Coba kita lihat bareng-bareng aja ya teman-teman. Jadwal. Apa. Untuk labnya. Sebentar. Saya cek dulu ya. Bentar. Saya taruh. Gimana sih. Untuk jadwalnya. Karena kemarin itu. Ini juga teman-teman. Saya ada mau kelas pengganti. Saya booking ke Pak Astri ya. Untuk koordinator labnya. Kata beliau itu. Untuk akhir-akhir tuh. Kadang sulit teman-teman dapat. Labnya gitu. Nah ini mungkin kita lihat bareng ya. Saya izin share screen dulu. Kita bahas untuk penggantinya ya. Ini. Kan kita hari Kamis. Kamis itu. Ini coba dilihat bersama ya. Kamis itu kalau Pak Astri. Bihannya tuh full. Kamis sama Jumat ya. 31, 32, 33. Kalau saya biasanya ya teman-teman ya. Yang saya suka itu. Kelasnya antara yang lantai 4 teman-teman. Yang lantai 4 itu. Komputernya ya. Lebih mending. Dibandingkan yang lantai 3. Karena ini baru-baru install. Jadi kalau praktikum. Saya lebih milih di lab 4. Yang 4. Awalannya 4 sih teman-teman. Teman-teman available-nya. Kalau tidak salah. Nawarin pukul 1 ya. 1 sampai dengan seterusnya ya. Pukul 1 berarti ini ya. 13. Ada 4.03. Teman-teman mau. Kayaknya. Coba kita cek bersama. Benar enggak ya. Benar kan ya. Coba kita cek nih. Kamis. Teman-teman di pukul 13 ya. Pukul 13 kan ini ya. 31, 32, 41, 42. Berarti 4.03 harusnya masih sih teman-teman. Teman-teman. Sudah ini. Sepakat. Enggak apa-apa. Jadi setelah kelas kita. Kelas kita itu pukul 10 sampai 11.40. Kalian enggak apa-apa. Hari Kamis apa ada jadwal enggak? Setelah pukul 1. Tidak ada sih Bu. Tidak ada ya? Mungkin. Maman ya. Dipakai buat kelas. Ganti praktikumen pertemuan pasaman. Nanti kalau iya. Saya bilang ke ini teman-teman. Ini ya 13. Saya juga enggak ada kelas sih. Karena kalau saya itu kelas. Kelas SI juga. Tapi kan saya bukan dosen satu sih. Jadi aman. Bisa-bisa. Insya Allah bisa. Saya bukan dosen satunya kok. Ada dosen lain. Yang isi. Oke. Kalau 4.03 gimana? Enggak apa ya. Di atas. Kayaknya yang masih sisa tinggal 4.03 sih. Saya lebih suka di lantai 4. Teman-teman. Computernya itu lebih enak untuk praktikum. Dibandingkan kemarin saya sempat ini ya. Saya kurang tahu. Kalau teman-teman belum jadi ya. Maaf ya. Sama saya kan belum jadi ya kelas praktikum itu. Gara-gara ini ya. Sayangnya ada rapat itu. Untuk penelitian. Maaf ya. 4.03 kayaknya. Jadi kita kamis yang pukul 10 ya. Teman-teman sama saya di FIK Lab 4.02 ya. Yang ini ya. Ini sama saya. Ini yang kelas B ya. Ini ya. Dengan saya. Kemudian nanti insya Allah berarti kita ambil pukul 13 ya. Tapi nanti coba saya konfirmasi ke Pak Astri. Saya minta untuk 403 ya teman-teman. Kayaknya available deh. 403. Kosong kok. Gimana? Oke. Kalau oke saya nanti segera langsung aja kontak beliau. Jadi besok teman-teman mungkin. Ya. Mohon maaf ya. Nanti habis istirahat. Nanti kita lanjut lagi ya. Untuk apa. Apa. Genepin pertemuan kita. Oke tadi saya kurang berarti kurang berapa. Tadi 4 sama 6 ya. Ada pertemuan 4 sama pertemuan 6. Saya kurang ya. Di besok itu berarti kita pertemuan 7 ya. Kemudian saya masih kurang 2. Berarti masih ada kurang 1 lagi. Teman-teman mau gimana. Yang satunya lagi. Mau video. Atau gimana. Maaf ya. Sampai kelewat-kelewat mulu. Yang koreksi juga mohon maaf ya. Kalau sampai belum selesai. Segera sih nanti kalau memang sudah ini saya selesaikan. Yang satunya gimana. Jadi kayaknya saya masih utang 2 ya. Bener ya Mas Ketua ya. Mas Nayandra. Pertemuan 4 sama pertemuan 6. Pertemuan 4 sama 6. Berarti katakanlah pukul 1 itu saya ganti 1. Saya masih punya utang 1 lagi. Silahkan teman-teman bagaimana. Nyamannya untuk satunya lagi. Kalau yang kelas teori tadi. Saya utang nggak kelas teori. Nggak ada sibuk kelas teori. Teori hari apa? Eh hari apa? Pertemuan berapa? Ada yang kurang nggak? Nggak ada bu. Nggak ada bu. Yang teori aman ya? Iya aman bu. Oke. Teori aman. Berarti kurang ini teman-teman. Saya utang 2 ya. Karena teman-teman itu kena libur tanggal merah ya. Hari Kamis itu. Sama kena di saya. Karena ada penelitian ini sih. Full day untuk penelitian. Mohon maaf ya. Kiranya yang satu. Mau hari apa teman-teman? Tadi Mas Naendra ada referensi? Atau teman-teman lain? Gimana? Atau video? Atau gimana? Atau mau pertemuan juga? Mau bertanya? Kalau misalkan. Di. Langsung digabungin. Gitu. Boleh? Bisa nggak ya bu? Jadi pertemuan-teman-pertemuan 6. Di jam 1 itu cukup. Oh di double? Iya di double gitu bu mungkin. Di double? Oh ya nggak apa-apa. Katakanlah. Maaf ya. Misalkan ya. Ini kan kita lihat ya. Si 403 tadi kan kayaknya kita nggak dipakai tuh. Katakanlah misalkan. Kita nanti praktek. Kadang jujur sih teman-teman. Kalau praktek itu kan mungkin saking nyamannya nyoba ya. Saya kurang tahu kalau teman-teman kelas B. Karena mungkin saya belum pernah praktikum fisik ya. Secara offline bareng teman-teman itu seperti apa. Harapan saya sih lancar. Kalau lancar sih nggak masalah nanti kita on time. Kalau misalkan agak kelewat pun kayaknya 403 ini nggak dipakai sih. Nanti coba saya tanyain dulu ya. Semoga aja nggak ada. Nanti saya tanyakan ke Pak Astri. Jadi nanti kita combine aja. Misalkan butuh waktu kan kita nge-select lebih-lebih dikit nggak apa-apa gitu. Nanti dilanjut aja kali ya hari Kamis itu. Jadi utang kita biar lunas semua gitu ya. Itu aja benar-benar. Biar teman-teman satu waktu juga nggak usah warawiri ke kampus kan. Iya gitu aja teman-teman. Nanti coba saya tanyakan ke Pak Astri dulu ya. Di 403 itu sekalian. Oke. Itu sepertinya cukup ya. Untuk teknisnya nanti saya konfirmasi ke Pak Astri. 403-nya. Kemudian. Sudah ya. Oh untuk praktikumnya nanti mungkin saya infokan lagi ya. Bagaimana untuk konsepnya tadi ya. Tawaran teman-teman untuk yang tadi. Yang SBD teori. Untuk apakah bisa sekalian include yang praktikum gitu. Sama tadi satu lagi ya tadi. PR saya untuk teknis ujiannya. Oke. Itu teman-teman. Silahkan ada yang ingin dikonfirmasi. Atau ditanyakan lagi. Terkait penjatualan kita. Mohon maaf ya. Sampai belum terbahas juga. Gimana mas silahkan. Ini simpulkan untuk praktikum. Kita berarti perlu bawa lab lagi. Soalnya terakhir kita kelas praktikum. Matko lain itu. Gak mencukupi kalau misalkan kita semua pakai. PCD. Dari labnya. Kalian dimana? Yang pernah offline-nya. Di lab berapa? Ini simpul 202. Iya terakhir di situ. Eh 202 itu bukan lab ya teman-teman. Itu ruang kelas biasa deh. Lantai 2. Pokoknya lantai 2. Lab itu start lantai 3 deh teman-teman. Kayaknya lantai 3 deh bu. Lantai 3. Lantai 3. Mas Nendra lupa kali. Kalau lantai 2 itu yang dekat ruang dosen. Itu kelas teori. Gak ada PC-nya. Yang ada di lantai 3. Tapi maaf ya. Pertama. Pertama ini kemah. Apa ya? Minggu lalu apa ya? Saya praktikum teman-teman di lantai 3. Karena keseringannya itu biasanya saya ambil yang lantai 4. Teman-teman lebih nyaman yang lantai 4. Yang lantai 3 itu. Saya sama teman-teman D3. Itu udah sampipinya gak ada. Komputernya baru pertama kali. Pas teman-teman offline pertama kali itu. Jadi kayak baru disiapin gitu. Mereka harus install sampipi. Belum lagi kayaknya. Kalau saya benar-benar kayaknya kurang nyaman gitu. Lebih enak yang lantai atas sendiri ya. Yang lantai 4. Untuk PC-nya ya. Komputernya. Jadi. Kalau di atas sih biasanya lumayan ya. Tapi ya mungkin untuk mengakomodir kan ya teman-teman. Nanti kalau tidak mencukupi. Teman-teman yang kiranya bisa membawa laptop ya. Itu dibawa saja. Tidak jarang ini juga ya. Mungkin teman-teman kurang nyaman dengan komputer yang ada di lab gitu. Silahkan ya untuk mengakomodir kondisi-kondisi tersebut. Silahkan bawa saja ya amannya gitu. Itu aja ya. Karena kita cukup lama. Jam 10. Nanti agak sampai sore-an ya. Sampai asar ya mungkin ya. Untuk praktikum. Jadi karena seharian cukup lama praktikumnya. Biar lebih nyaman. Mungkin silahkan membawa laptop sendiri. Kalau kiranya yang tidak bisa. Nanti bisa menggunakan komputer yang ada di lab gitu. Tapi kalau dapat di lantai 4 sih. Kalau saya pribadi ya. Karena sering teman-teman dengan teman-teman kelas B itu untuk offline ya. Cuman ini ya. Apa namanya. Ini. Semenjak kita ke hit pandemi lagi. Yang kedua ini ya teman-teman. Omnicorn itu. Saya belum pernah naik yang ke atas sih. Terakhir baru yang ke lantai 3. Dan lantai 3 kalau saya jujur ya. Tidak direkomendasi. Tidak direkomendasi. Menggunakan PC yang ada di lab teman-teman. Maaf ya. Jadi kurang nyaman. Jadi mendingan sih. Karena ada beberapa teman-teman yang kayaknya tidak terlalu ini sih. Mendingan yang lantai 4. Tapi saya lama belum naik lagi ke lantai 4. Jadi mungkin untuk mengakomodir. Hal-hal yang tadi kita belum pasti. Bawa saja lah. Gitu saja. Mungkin saran saya. Itu ya. Oke. Nanti saya tanyakan dulu ke Pak Astri ya. Untuk tadi. Silahkan teman-teman. Ada lagi yang ingin ditambahkan. Terkait dengan kebijakan kelas kita SPD dan praktikum. Tidak apa-apa sekalian dibahas nanti. Kalau untuk yang praktikum mungkin teknisnya besok ya. Dengan soal dan sebagainya. Silahkan Mbak Aska. Iya Bu. Izin bertanya. Terkait mini project. Apa ada format yang lebih spesifiknya Bu? Kan di leads itu hanya membuat. Pendahuluan. Hasil basis data. Atau query-querynya. Terus langsung ke. Data pustaka kan ya Bu. Atau kita bikin seperti itu saja. Atau ada penjelasan entitas yang digunakan apa saja. Terus IRD-nya bagaimana. Atau gimana gitu. Oh iya iya. Lupa tadi ada detail ininya ya. Kalau di sini. Karena di sini diminta ya. Mungkin saya. Ini aja kalian lihat teman-teman ya. Kita samakan konsep ya. Kalau di dalam mini project tadi kan diminta teman-teman. Untuk membuat rancangan database ya. Dimulai pendahuluan ini pun sebenarnya. Tidak kayak pendahuluan. Teman-teman bikin karya tulis makalah yang ini ya. Sebenarnya yang penting cukup meng-cover kasus teman-teman saja. Karena konseptualnya kita hanya untuk ini ya. Apa namanya. Fokusnya kan sebenarnya lebih kepada. Bagaimana kita mengimplementasikan konsep basis data ya. Di dalam satu permasalahan. Jadi kiranya enggak harus seperti kayak makalah. Kalau kita tugas akhir itu gitu. Jadi secukupnya kiranya sudah mewakili ya. Pendahuluan terkait kasus yang teman-teman ingin angkat gitu ya. Untuk pendahuluannya. Kemudian nanti kita bahas terkait basis datanya ya. Karena di sini tidak ada request ya. Harus pakai ERD dan sebagainya. Gimana? Mau ditambah atau tidak usah saja? Kalau saya mungkin tidak usah enggak apa-apa. Karena di sini tidak diminta ya. Tapi atau mau dibuat gitu. Kalau saya sih lebih suka mungkin. Sebentar. Kalau di dalam. Ini tuh kayaknya. Oh iya enggak ada nih. Sebentar. Kalau pakai lokal host HP maatmen tuh enggak ada ininya juga sih teman-teman yang. Hubungan one to many one to one-nya juga sih. Lebih enak itu pakai ini ya. Workbench sih. Kalau pakai workbench itu bisa digambarin sih ininya. Apa namanya. Nilai apa namanya. Hubungan antara ini ya. Tabelnya itu bisa lebih enak sih. Karena di sini tidak diminta. Mungkin tidak usah juga enggak apa-apa sih. Karena enggak ada ya requirement di sini untuk diminta ERD. Kalau teman-teman gimana? Biar kita samakan suara aja ya. Biasanya gitu. Kalau tugasnya saya samakan suara aja satu kelas. Mau diberikan ERD atau tidak teman-teman. Untuk soal kita mini project. Silahkan. Biar samaan. Enggak apa-apa. Silahkan. Ada saran. Ada saran. Mau. Gimana Mbak Aska? Mending mau ditambah. Kayaknya enggak. Enggak usah kali ya Bu. Soalnya kan disitu juga enggak diminta. Cuman mungkin kayak kita bikin rancangan tabelnya aja langsung ya Bu. Setelah pendahuluan. Ini aja kali ya. Kalau saya mungkin teman-teman capture aja ininya. Kan teman-teman sudah pernah ya saya bahas ini. Localhost PHPM admin yang ini nih. Bentar. Yang desain itu loh. Saya dikasih screenshot itunya aja kali ya. Nanti. Biar kita sama. Jadi yang ini nih. Bentar. Buka aja yang ini. Coba saya share screen dulu kali ya. Bentar. Skemanya itu sih. Saya pengen lihat skemanya aja sih kali. Itu lebih gampang. Bentar. Yang ini ya. Localhost PHPM admin. Nah ini ya. Nanti mungkin teman-teman bikin ini ya. Ini. Yang di sini. Teman-teman ditarik yang ini. Desainernya aja. Saya ditunjukkan. Tapi ini dirapiin aja sih kayaknya gini. Ini berantakan. Maaf ya. Eh dirapikan saja nanti terus di save. Saya diberi ininya aja kali ya. Screenshotnya. Jadi lebih terlihat skemanya. Oh hubungan antar tabelnya seperti ini gitu. Kalau IRD kan teman-teman juga udah belajar di awal ya. Jadi kayaknya nggak harus sih. Untuk IRD. Gimana? Mbak Elmira ada masukan? Saran? Masukan. Oke. Mbak Elmira ada masukan satu. Itu kita selamat bikin proyek ini juga. Proyek ini itu. Tapi cuma sampai LRS dulu. Nah. Kan ini ketentuan untuk OTS. Dia sampai ke query yang. Jadi kalau memang. Salah saya nggak perlu itu sih bu. IRD. Jadi dari LRS. Kalau langsung masuk ke query-nya aja. Langsung ke query-nya aja. Ya. Langsung ke query-nya aja. Mungkin karena untuk menggambarkan kasus. Gimana? Kalau saran saya sih pakai ini aja. Gimana? Jadi setelah kalian selesai. Bikin tabel di sini. Nah insert data kan bisa pakai ini ya. Di sini lewat insert bisa nih teman-teman customer. Bisa kan nanti masuk insert. Terus ininya aja kali ya. Untuk hubungan antar tabel. Teman-teman bisa capture kan. Hasil. Yang sudah teman-teman buat. Di klik designer ini. Tapi ini dirapikan dulu bentuknya ya. Nanti jangan lupa di save as. Baru di capture aja. Jadi biar lebih terlihat hubungan antar tabelnya. Gitu. Ini sih kalau saran saya ya. Kalau Mbak Elmira tadi untuk sarannya. Tidak usah pakai IRD ya Mbak Aska juga ya. Gimana? Yang lain. Kalau setuju berarti kita tidak usah pakai IRD. Tapi cukup langsung ke query-nya aja. Tapi di sini mungkin. Untuk membantu menggambarkan relasi antar tabel. Tabel sih. Saya minta teman-teman screenshot aja. Yang dihasil lokal host BHA BMA Admin. Gitu. Ini saran saya. Tapi terserah teman-teman mau diterima atau enggak. Silahkan. Mbak Aska tadi sama apa? IRD sama apa? Lupa. Ada. Mungkin maksudnya Aska. Aska minta format untuk lebih spesifik. Nanti proyeknya bagaimana sih Bu? Format makalahnya mungkin Bu? Iya Bu. Maksud makalahnya? Format makalahnya. Oh. Format makalah strukturnya ya maksudnya? Iya. Biar kita sama gitu Bu. Samaan ya? Oke. Sentar. Di sini tidak diminta detail ya. Untuk aturannya ya. Sebenarnya bagus juga sih teman-teman nanti kalau untuk latihan ya. Ini ya. Kan kita punya senamika juga ya. Itu bisa aja sih teman-teman. Bikin aja sih kalau misalkan menarik ya untuk latihan menulis. Kalau syarat saya sih. Kalau teman-teman tidak keberatan. Silahkan mengikuti struktur penulisan ini ya. Kalau di dalam. Kita ada ini enggak ya. Sentar. Karena di sini enggak ada satu. Bagusnya sih mungkin kalau misalkan katakanlah di. Kayak kita ya di senamika aja sendiri. Yang mudah teman-teman. Senamika itu kan punya kita sendiri. Nanti teman-teman bisa ngikutin template-nya ya. Di sana gitu. Kalau secara struktur standar template untuk makalah ya. Atau nanti misalkan paper, jurnal itu kan. Pertama itu pendahuluan. Yang kedua biasanya tinjauan pustaka atau lantasan teori boleh. Kemudian pepikir itu bisa metodologi. Kemudian saya sambil typing aja ya. Biar teman-teman ada gambaran ya. Bentar. Saya buka aja sebetulnya. Saya udah share all belum ya. Saya share all aja ya. Jadi tadi kita. Kalau struktur umum ya. Tadi saya catat aja disini ya. Jadi makalah ya. Makalah. Ini. Mungkin kita merujuk ke. Kalau saya belum begitu ini ya. Kayak struktur makalah yang umum. Yang general. Itu yang pertama biasanya pendahuluan. Pendahuluan. Dimana disini isinya kayak latar belakang teman-teman. Latar belakang masalah gitu ya. Kenapa teman-teman ingin ceritakan itu gitu. Atau latar belakang. Kemudian. Atau solusi sih teman-teman. Kemudian solusi. Yang ditawarkan. Ditawarkan. Kemudian yang kedua. Itu ada. Landasan teori. Tapi perlu enggak nanti. Kalau mau. Kalau mau sih saran saya lebih suka teman-teman. Sekalian latihan tuh nulis. Teori. Atau tinjauan. Tinjauan bustaka ya. Bustaka. Tinjauan bustaka tuh misalkan ini. Teman-teman misalkan ya. Teman-teman mengambil sistem informasi akademik. Nah disana teman-teman bisa menjelaskan. Kalau saya dulu kenalnya siya. Teman-teman namanya sistem informasi akademik. Kalau teman-teman siakat misalkan. Nah itu dijelasin siya atau siakat tuh apa gitu. Misalkan sistem yang mengelola bla 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 gitu. Data akademik dan sebagainya gitu. Atau teman-teman bikin menganalisis ya. Sistem yang lain gitu. Jelaskan aja. Enggak apa-apa. Kemudian nanti boleh tuh. Kalau mungkin saya beri gambaran. Misalkan. Karena kita menggunakan sampipi. Itu boleh dijelaskan. Misalkan enggak. Yang penting ininya ada boleh. Nanti. Tapi ini referensi dari saya ya. Nanti kita samakan konsep aja. Kiranya mana mau diambil. Kemudian misalkan masuk metodologi. Kemudian nanti ada pembahasan ya. Pembahasan. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Aduh maaf. Terbang. Nah ini struktur standar sih teman-teman. Untuk makalah. Nah biasanya nanti teori. Jurnal ya. Jurnal atau paper. Biasanya struktur umumnya seperti ini. Katakanlah. Anggap aja kita belajar ya. Untuk menulis gitu. Nah teman-teman. Kalau tadi ya. Kita lihat soal. Yang ini. Yang dari soal ini. Kan dia tidak request apa-apa nih. Nah tadi kan dia baru minta ini saja ya. Saya kisar aja ini. Bentar. Ini ya teman-teman saya tutup. Nah ini. Tadi berarti kita masuk di sini ya. Pendahuluan nih teman-teman. Yang sudah masuk. Ini ya. Artannya bisa beda. Ini. Kemudian tadi berarti ini. Dia langsung ini teman-teman. Hasil basis data. Berarti langsung masuk ke pembahasan. Di sini. Kemudian daftar pesaka di bawahnya ini. Nah kalau mau latihan nulis. Gimana? Mau ditambahi tiga komponennya. Atau cukup dua saja. Nah. Karena saya biasanya tipikal. Lebih suka. Memberi kesempatan kembali. Soal teman-teman. Kalau saya biasanya. Saya tidak putuskan saya sendiri. Karena teman-teman yang mengerjakan ya. Teman-teman punya andil. Untuk ikut memberikan. Apa ya. Istilah suara ya. Kiranya mana yang lebih baik. Menurut teman-teman. Boleh. Silahkan. Nah kalau tadi sudah ter-covernya ini ya. Di mana pembahasan itu masuk query-query yang teman-teman bahas. Ini pendahuluannya. Kalau secara struktur masih ada tiga lagi. Nah itu. Mau diisi tiga ini. Komponen. Sama daftar pesaka ya. Tadi yang diminta. Lupa. Nah. Mau diisi. Atau cukup. Komponen ini saja. Satu. Dan juga empat. Gimana? Silahkan. Teman-teman kelas B. Boleh memberikan saran atau masukan atau kiranya ada yang harus tidak perlu saja gitu. Boleh ya tadi ya. IARD-nya tadi. Memberi masukan. Boleh. Silahkan Mbak. Tidak. Tidak. Ini kalau dari proyek yang lama sih Bu. Kan pertama tuh. Boleh cerita. Itu ya Bu. Daftar isi. Terus kemudian pendahuluan. Nah di pendahuluan ini ada latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Tujuan. Dan ruang lingkup. Nah. Habis itu baru analisis proses bisnisnya Bu. Nah. Habis analisis proses bisnis. Ruang lingkup. Oke. Sip. Habis itu masuk ke bab dua. Nah bab dua ini isinya analisis proses bisnisnya tuh gimana. Nah kemudian di bab tiga perancangan databasenya Bu. Nah. Kan kita tinggal ditambahin query ya Bu. Jadi. Diisi dari perancangan database itu. Si LRS yang tadi ibu minta SS-an di PHP My Admin. Baru nanti. Di bawah-bawahnya baru query-query-nya Bu. Itu saran dari saya. Oke. Ini ya. Berarti pembahasan ini isinya query. Ini query ya. Query sama tadi SS yang ibu minta di PHP My Admin. SS-nya di sini aja gimana? Apa mau pakai metodologi ya? Kalau pakai metodologi berarti nanti bilang aja. Teman-teman memanfaatkan tadi ya. Kalau di sini biasanya nanti tergantung sih. Kalau tugas akhir itu bisa masuk. Teman-teman pakai tools kan Sampipi gitu ya. Untuk mengimplementasikan. Nanti di sini paling dikasih keterangan ya. Prosesnya itu dari mulai. Apa namanya. Pembuatan ini ya. Database boleh langsung. Atau nanti dibuat. Apa ya Pak Matodologi mungkin karena tidak terlalu banyak ya. Kita lebih kepada pembuatan langsung ya. Langsung kemudian nanti dibuatkan hasil skema. Maaf Bu. Kalau SS-PHP My Admin-nya masuk ke pembahasan. Biarin lebih singkat aja. Gimana Bu? Boleh. Soalnya kan itu juga hasil juga ya Bu. Boleh. Metodologi nggak usah ya. Iya. Ininya berarti tidak usah ya. Saya ilangkan saja ya. Atau saya kasih warna. Mau dihilangin apa kasih warna? Hilangin aja ya. Hilangin aja ya. Saya daripada bingung. Iya. Query berarti tadi ya. SS-designer. Bentar ya teman-bentar. Designer. Ini berarti SS-localhost ya. Localhost. PHP My Admin. Kemudian teman-teman pilih desainernya. Kemudian... Tadi saya kecelin dulu deh. Biar nggak repot. Ini tadi berarti pertama ya teman-teman ya. Di sini ada tadi latar belakang. Bisa kasih ini. Bentar ya. Latar belakang. Kemudian tadi kita samakan ya. Rumusan. Kemudian tujuan boleh nih. Ruang lingkup. Ruang lingkup boleh. Silahkan. Nanti ini ada saran nih teman-teman. Bentuknya seperti ini. Kemudian landasan teori ya. Nah nanti ini bisa dijelaskan ya. Sistemnya apa gitu ya. Yang mau dianalisis. Atau mungkin landasan pustaka di sini berarti kasus ya. Saya tulis aja kasusnya. Di sini kasusnya ya. Kasusnya aja nih teman-teman. Kasus untuk perancangan database apa gitu ya. Yang teman-teman angkat ya. Kemudian di sini kita punya pembahasan. Nah pembahasan di sini tadi kita ada ini ya. Local host PHP ma admin designer sama query ya tadi ya. Minimal 10 ya. 10 query tadi ya. Ada 3 apa tadi. 3 view. 3 trigger. Kerja. Kemudian apa lagi nih. 3 subquery ya. Subquery. Oke. Gini. Kemudian kesimpulan. Mau perlu atau enggak. Untuk sementara strukturnya gini. ARD tidak usah ya. Ada lagi. Nanti saya share ke bawahannya teman-teman. Eh ini merah aja kan ya. Ini tulisannya hitam. Enggak kelihatan ya. Gimana. Sebentar. Enggak kelihatan. Sebentar ya teman-teman. Ini saya warna merah aja kali ya. Malah enggak usah pakai. Nah ini. ARD tidak usah. Ini kesimpulan. Iya atau tidak. Mungkin ada saran. Atau cukup sampai sini. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau lihat. Yang tahun lalu sih. Semester lalu. Enggak pakai ya Bu. Enggak usah. Iya Bu. Semester lalu enggak pakai kesimpulan. Sampai sini aja. Sampai sini. Ini 4 struktur. Oke. Yang lain ada masukan. Saran lain. Dari teman-teman lain. Boleh. Ini struktur yang ditawarkan teman kita. Gimana. Kalau yang lain. Setuju. Kalau setuju. Ini kita gunakan bersama. Strukturnya seperti ini. Gitu. Kalau tidak ada masalah. Gimana. Oke. Ada masalah tidak. Untuk struktur ini. Silahkan. Setuju. Oke. Mbak Aska setuju. Silahkan. Teman-teman yang lain. Kita pakai struktur ini ya. Untuk pelaporan. Tadi ya. Makalah. Ini. Makalah. Gak apa-apa teman-teman. Kalau mau open mic gak apa-apa. Pertemuan. Tujuh ya. Ini projek. Mini. Projek. Tapi ini juga teman-teman. Sedikit. Saya sedikit. Apa ya. Ada. Saya ingat. Jadi. Coba ya. Nanti saya konfirmasi lagi ya. Untuk tadi ya. Pertanyaan teman-teman. Kalau tidak salah. Mami itu nanti ada soal juga. Teman-teman. Untuk UTS-nya ya. Nanti saya konfirm lagi aja deh. Tadi pertanyaan teman-teman ya. Yang ini coba saya alis dulu tadi. Saya delete dulu. Yang pertanyaan kalian ini tadi saya data dulu deh. Yang tadi ya. Pertanyaan. SBD. Dan praktikum ya. Praktikum. Itu tadi. Yang pertama ini ya. Teknis tadi ya. Teknis UTS. Teknis UTS. Offline ya. Offline. Presensi dan sebagainya. Presensi. Kemudian satu lagi tadi teman-teman untuk soal ya. Soal UTS ini ya. Mini project. Apakah sudah sekalian mencakup ini praktikum ya. Praktikum. Oke. Ada yang ingin ditambahkan teman-teman untuk ini catatan yang akan saya tanyakan. Saya konfirmasi ke tim. Tadi yang ini dulu kali ya. Yang mini project sudah oke. Kalau tidak masalah berarti nanti kita pakai struktur ini ya. Nanti saya share ke teman-teman. Untuk struktur kita. Maaf Bu Artika. Ibu. Berarti proses bisnisnya itu masuknya ke landasan teori atau pinjuan pustaka ya Bu? Iya. Betul-betul. Di sini. Kasus perancangan berarti di sini ya. Nanti bisnis prosesnya dijelaskan di sini ya. Proses. Kasus ya. Kasusnya. Kasus atau sistemnya terserah nanti. Nah kalau di sini kenapa paling permasalahannya aja sih teman-teman. Nah ini teman-teman sudah setuju ya. Terima kasih banyak. Sudah di komen. Untuk strukturnya berarti kita gunakan ini. Nanti saya share ke teman-teman. Kemudian untuk sementara pertanyaan yang masuk ke saya. PR saya ya. Nanti untuk menjawab kaitannya dengan teknis ini ya. Teknis offline dan juga untuk soal UTS ya. Kemarin itu saya sempat ingat. Dispusti sama Bu Helena. Nah kalau tidak salah ada ininya teman-teman. Ada soalnya juga. Cuman karena kami juga belum fix. Belum memutuskan ya. Jadi nanti coba kami tim bisa diskusikan lagi ya. Gitu ya. Untuk kebijakannya gimana gitu. Ini. Sementara seperti ini. Ini dulu ya. Saya simpan dulu. Nanti saya share ke teman-teman sekalian ini. Kalau sudah oke saya share aja di chat. Biar ini ya. Kalian bisa ini dulu. Nanti saya share juga di grup. Atau nanti di Google Drive. Biar enggak apa. Kesulitan. Untuk ini ya. Ini berlaku berarti untuk kelas kita ya. Teman-teman untuk kelas kita. Kita samakan suara. Kadang gitu. Kalau kita enggak. Ini nanti teman-teman juga enggak jelas kan. Makanya. Saya pengen ada. Ketemu ke teman-teman tuh. Lebih enak gitu. Ada interaksi tuh saya lebih suka. Jadi lebih jelas. Ini saya taruh di chat. Biar teman-teman bisa mengakses. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Selain ini. Sebentar ya. Tadi saya taruh mana? Untuk sementara dengan catatan kita tadi. Sudah aman. Kalau sudah aman. Ini ya. Saya taruh di chat. Nah oke. Silahkan tadi di download. Kebijakannya itu ya. Yang sudah kita putuskan bersama. Jadi itu nanti untuk acuan teman-teman. Menyusun mini project. Oke. Untuk sementara seperti itu. Teman-teman. Sudah pukul 11. Ada yang dikonfirmasi lagi? Saya mengenai yang. Gimana? Mas Rivaldo. Saya masih bingung. Kalau di ruang lingkup itu kita ada misi apa ya? Ruang lingkup itu. Misalkan. Katakanlah. Misalkan ya. Untuk ini. Saya kasih penjelasan aja ya. Kali yang belum. Jadi ruang lingkup. Misalkan ya. Nanti teman-teman ingin membahas. Tadi saya contohkan ya. Ini ya. Contoh. Misalkan gini. Contoh. Kalau saya mungkin lebih familias ya. Sistem informasi akademik. Atau siakat lah. Siakat. Itu ini teman-teman. Nanti kami membahas. Misalkan ya. Ada tabelnya. Tabel apa saja. Apa saja. Yang akan teman-teman gunakan. Teman-teman gunakan itu boleh. Jadi misalkan teman-teman ingin nanti membahas kasus apa gitu ya. Kiranya nanti mencakup. Jadi hanya terbatas untuk tabel ini, 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 ini saja gitu. Yang teman-teman akan gunakan. Misalkan akan menggunakan tabel mahasiswa. Tabel matkul ya. Matkul. Dan tabel satunya lagi. Ini dosen misalkan gitu. Nah ini cukup. Atau mungkin teman-teman bisa nambah lagi. Itu boleh. Mungkin ruang lingkup bisa dibatasi sampai situ juga boleh. Ruang lingkupnya. Nah kalau yang kemarin gimana? Ada saran mungkin untuk ruang lingkup. Kalau saya mungkin membatasi itu juga bisa. Membatasi penggunaan. Kiranya nanti tabelnya ya. Itu atau nanti sistemnya yang akan kita bahas hanya meliputi tabel ini, ini, ini saja gitu. Boleh itu. Jadi batasan apa yang akan kita kerjakan sebenarnya seperti itu untuk ruang lingkup tuh. Ini batasannya. Silahkan. Ya Allah maaf. Ada yang ingin ditambahkan? Untuk ruang lingkup gimana? Teman-teman yang lain. Selain penjelasan misalkan contoh saya itu. Ada contoh lain untuk batasan? Boleh. Kebetulan sama Bu. Yang di semester 1 isi ruang lingkup itu. Jadi di database yang kita buat itu ada tabel apa aja. Jadi cuma itu aja sih Bu. Ruang lingkupnya. Cukup ya. Oke. Makasih Mbak. Kayak gitu. Mas mungkin penjelasannya aja ya. Jadi teman-teman targetkan apa. Itu ya sistem apalah. Katakanlah yang menjadi target akan teman-teman pelajari. Kemudian kiranya tabel apa yang nanti teman-teman akan implementasikan ya. Yang berkaitan dengan pokok bahasan kita. View trigger software ini. Itu. Itu. Gimana? Cukup jelas Mas Rivaldo? Cukup jelas Bu. Makasih Bu. Oke. Sama-sama. Nah sementara ini ya. Nanti saya update. Saya ganti dulu ya. Yang di chat tadi. Dengan file yang baru. Bisa di build. Nggak teman-teman. Kalau di zoom. Nggak bisa ya. Saya taruh lagi ya. Saya taruh lagi aja ya. Nanti buat teman-teman yang ini. Kalau kan nanti saya taruh di draft misalkan. Bisa nggak ya? Yang di bawah ya. Jangan lupa. Takutnya nanti yang di atas. Oke. Untuk sementara. Seperti ini. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Mumpung kita masih sekelas. Maaf Bu. Mau memastikan lagi. Jadi ini total keseluruhan query-nya itu ada 10 Bu. Di mana nanti setidaknya. Misalkan teman-teman memanfaatkan 3 Bu. 3 Trigger. Ada 3 subquery ya. Tadi saya minta tambahan ya. 3 subquery karena ada kompleks query itu. Bebas ya. Kan ada beberapa contoh ya. Untuk pembahasan kita. Di mana nanti teman-teman bebas. Yang penting mengimplementasikan ini setidaknya. Katakanlah nanti lebih dari 10 boleh. Kan di sini minimalnya. Jadi tambahkan selek-selek itu kan bisa. Untuk melengkapi 10-nya gitu. Tapi struktur minimal setidaknya mencakup. Ini ya komponen pokoknya gitu. Gitu. Mungkin Mbak. Menjawab tidak? Menjawab Bu. Terima kasih Bu. Oke. Yang lain. Gimana? Ada yang ingin dikonfirmasi lagi. Mumpung kita masih sekelas. Jadi biar teman-teman lain juga bisa memberikan gambaran ya. Hal-hal yang nanti kurang. Kurang apa ya. Kita belum sepakat. Atau mungkin ada yang kurang cocok gitu. Teman-teman kurang setuju. Bisa disampaikan. Biar nanti kita bisa saling sesuaikan. Cukup? Oke. Cukup itu tadi ya. Saya share dulu di chat. Nanti kalau misalkan ini saya share di ini aja. Di leads ya. Kalau teman-teman butuh nanti. Saya taruh aja di leads. Biar teman-teman enggak kesulitan. Nanti mungkin saya include kan di ininya aja ya teman-teman ya. Oh disini enggak. Lupa nanti disini atau disini ya. Nanti untuk pengumpulannya. Ini aja kali ya. Saya buat aja kali ya. Biar samaan. Terus teman-teman takutnya tadi saya udahin. Gak-gak-gak bubar. Saya taruh disini aja ya. Untuk penjelasannya. Ini untuk kelas kita saja ya. Kalau kelas kalian nanti terserah untuk kebijakan detailnya sih. Maaf ya teman-teman. Kadang-kadang saya lebih suka lebih. Apa? Ada interaksi sih. Jadi kita biar sepakat. Kalau misalkan. Saya sendiri mah. Sayangnya sih oke-oke aja. Tapi kalau teman-teman enggak oke kan. Yang ngerjain teman-teman. Nanti malah. Apa? Kurang optimal. Ntar saya taruh dulu. Ini ya penjelasan ya. Penjelasan. Mini project ya. Mini project tadi. Project. Kelas. Oke. Ini saya taruh tadi mana. Penjelasan. Mini project kelas B. Kemudian tadi. Oh iya kebijakannya tadi. Kelompok apa ini udah hafal belum? Tadi ya teknisnya kita tambah ya. Tadi saya agak lupa malah. Belum ini ya. Saya kasih keterangan lagi ya. Tadi lupa. Jadi kelompoknya ini aja ya. Nanti masih ingat kan ya. Untuk teknisnya kelompoknya. Jadi ini ya. Saya taruh aja di bawahnya. Kelompok ya. Kelompok 5-6. Mahasiswa. Oke. Ini ya. Kelompok 5-6. Mahasiswa. Oke. Saya taruh. Di sini. Kemudian submitnya sama. Saya taruh lagi tadi. Di chat. Kelompok 1. Ini ya. Di chat. Kemudian di sini. Ini ya. Eh. Jelas. Stay. Oke. Saya simpun dulu. Kemudian. Apa lagi nih? Oh. Submit ya. Maaf. Lupa. Penjelasan. Ini ya teman-teman ya. Saya share di sini. Untuk tadi yang mungkin di chat. Nanti misalkan belum download. Nah. Ini ya penjelasan mini project kelas B. Kemudian untuk UTS-nya di sini ya. Upload makalah. Sama ya. Saya buatkan tempat submitnya. Teman-teman nanti sudah siap. Sudah selesai. Kemudian di sini ya. Pengumpulan ya. Kelas B. Oke. Tadi sama ya. Teman-teman deadline-nya 30. Kemudian apa nih? Pukul 12. Sampai berapa tadi? Coba saya cek dulu yang. Di kelas gue Lena ya. 12 ya. 30. 12 ya. 12 malam sampai 12 siang. Oke. 12 malam 0-0 ya. Ini berarti 30. Saya samakan aja ya biar sama. Ini kita kelas B. Ini teman-teman. Ini ya. Pengumpulan mini project UTS ya. Nanti ini ya. Ini lagi. Saya lupa. Maaf ya. Jadi nanti submitnya satu saja ya. Jangan lupa. Kelompok ini. Tapi submitnya cukup satu. Submit satu perwakilan ya. wakilan. Ini. Menyertakan. Menyertakan nama. Name. Anggota. Ini ya. Nanti saya lupa lagi. Nah ini. Ini ya teman-teman ya. Kompok 56. Submit ya. Ini. Perkecil aja. Nah ini ya. Nama dan name anggota. Seperti ini teknisnya. Oke. Jadi yang saya ubah. Yang mana lagi. Nah. Jadi kehapus. Dan name anggota. Oke. Ini ya. Saya taruh di sini tadi. OTS ya. Ini yang kita ya. Yang kita yang kelas B teman-teman. Dan tanggalnya ini. Tadi yang ini. File-nya saya ganti aja. Setting. Oke. Ini ya. Jamnya 12.00 PM ya. Jam 12.00 siang. Dibukanya jam 12.00 pagi. Tapi sebenarnya gak harus jam 12.00 pagi sih. Kalau mau lebih dulu juga gak apa-apa nih. Saya buka aja gak apa-apa teman-teman. Kalau udah selesai duluan. Disubmit aja. Daripada nanti hilang. Atau lupa. Saya beri kesempatan submit dari hari ini ya. Start. Mumpung baterai saya masih. Bentar. Oke. Ini ya. Untuk kita. Boleh start ya. Kalau hari ini udah selesai. Boleh langsung disubmit. Oke. Yang ini. File-nya saya ganti dulu. Oke. Delete tadi ya. Teknisnya kompok. Jangan lupa. Kompok. Oke. Iya. Maaf ya. Jadi banyak banget. Yang diambil yang terakhir ya. Ini ya. Yang terakhir saya send. Yang terakhir. Oke. Saya kira demikian. Ada yang ingin dikonfirmasi lagi. Teman-teman. Sebelum baterai saya. Tinggal 9%. Masih bisa. Gimana? Ada yang ingin kita bahas dulu. Atau sudah aman. Oke. Oke. Sudah oke ya. Tidak ada permasalahan. Oke. Saya minta tolong ya. Teman-teman untuk on-camp. Untuk dokumentasi. Sama ini. Nanti coba saya konfirmasi dulu ya. Ke Pak Astri nanti. Saya kabarin saja nanti di grup. Gimana. Atau nanti lewat ketua kelas ya. Untuk teknis pertemuan besok. Oke. Yang bisa on-camp. Silahkan on-camp teman-teman. Untuk dokumentasi. Yang tidak bisa gak apa-apa. Tidak usah memaksakan. Yang besok. Nanti saya konfirmasi dulu ya. Nanti ke Pak Astri. Oke. Saya hitung mundur ya. Teman-teman. Untuk slide 1. Silahkan. Yang bisa join. Saya hitung mundur. 5. 4. 3. 2. 1. Oke. Sip. Saya set dulu. Untuk slide 1. Sip. slide 2. Silahkan teman-teman. Untuk bersiap. Saya hitung mundur ya. 5. 4. 3. 2. 1. Oke. Terima kasih banyak. Teman-teman. Untuk kelas kita hari ini. Kita seset dulu yang kedua. Silahkan ya. Nanti untuk mempersiapkan UTS-nya ya. Karena kita masih ada satu pertemuan juga ya. Untuk praktikum. Nanti sekalian mungkin besok kita rapelan. Nanti saya tanyakan dulu ke Pak Astri. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Sudah berpartisipasi di kelas kita. Selama dari awal pertemuan pertama. Sampai dengan sebelum UTS ya. Kita semua semoga diberi kesehatan. Jadi teman-teman bisa menempuh UTS. Dengan kondisi sehat. Jadi tidak perlu ada ujian susulan dan sebagainya. Dengan hasil yang optimal. Oke. Saya kira demikian ya. Karena baterainya sudah habis. Terima kasih banyak. Mungkin apabila saya ada kesalahan kata. Atau mungkin hal yang tidak berkenan ya. Di teman-teman. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa'idah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya close ya. Baterainya habis. Terima kasih. Terima kasih.